Halo teman-teman, perkenalkan aku Kak Desi Suryani. Kali ini kakak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Piuwah si anak kucing dan si pengganggu. Yang ditulis oleh Miu Min Tun, diilustrasikan oleh Sumyat Weh, dan dibacakan oleh Desi Suryani. Teman-teman juga bisa membaca cerita ini melalui aplikasi Let's Reach the Asia Foundation. Ayo kita mulai membaca ceritanya bersama-sama. Piuwah si anak kucing dan si pengganggu. Piuwah si kucing kecil tidak suka pergi ke sekolah. Kucing besar berbulu coklat selalu menunggu untuk merebut kotak makan siangnya. Sambil duduk di taman, Piuwah memikirkan cara agar dapat terbebas dari kucing besar berbulu coklat itu. Tak lama kemudian, tepat di depannya, seekor burung merpati merebut bola dari burung pipit. Burung pipit berteriak dengan berani. Dan burung merpati pun menjatuhkan bolanya lalu kabur. Piuwah terkejut. Ia merasa heran karena burung pipit tidak takut pada merpati. Kau tidak takut pada merpati? Piuwah bertanya pada burung pipit. Aku tidak takut. Kalau aku takut, dia akan makin suka merundungku. Kita harus tegas dan berani mengungkapkan bahwa kita tidak suka dengan perlakuan para perundung itu. Agar mereka tidak mengganggu kita lagi. Keesokan harinya, seperti biasa, kucing besar berbulu coklat itu menunggu Piuwah. Tapi sekarang, Piuwah tidak takut lagi. Piuwah melotot dan berteriak pada kucing besar berbulu coklat itu. Aku tidak suka dirundung seperti ini. Kalau kau terus melakukannya, aku akan melaporkanmu kepada polisi. Teman-teman Piuwah melihatnya berbicara tegas pada kucing besar berbulu coklat. Mereka mengeluh-eluhkannya. Kucing coklat itu ketakutan lalu kabur. Kucing besar berbulu coklat tidak pernah merundung Piuwah lagi. Kini, Piuwah punya ide-ide baru untuk bisa bersikap berani. Pertanyaan Satu, mengapa Piuwah tidak ingin pergi ke sekolah? Dua, apa yang dikatakan oleh Piuwah pada kucing besar berbulu coklat itu? Tiga, mengapa burung pipit tidak takut pada burung merpati? Empat, apa yang akan kau lakukan kalau kau mengalami perundungan? Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih.